Makanya ini belajar itu adalah satu kewajiban Entah itu bagi anaknya, bagi orang tuanya, bagi guru Semua harus belajar Semua belum siap sebetulnya dengan pembelajaran di rumah Pembelajaran online itu belum siap sebetulnya Belum punya kesiapan untuk itu Tapi karena situasi seperti ini kita dipaksa Untuk mau gak mau kita harus siap Nah maka tanpa belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semua Sahabat Edu Potensial Salam sejahtera, salam bahagia dari saya Pernahakan nama saya Pradib Bahtiar Pada hari ini kita akan berbincang-bincang santai Dengan salah satu teladan saya Salah satu orang yang saya kagumi dengan Kang Hakim Ini di sebelah saya ada Kang Hakim Afgandi Beliau merupakan lulusan S1 Bimbingan dan Konseling UPI Dan sekarang sedang menjalankan S2-nya di Universitas Pendidikan Indonesia Dan sekarang Kang Hakim juga sudah menjadi Atau sedang menjadi guru BK atau konselor sekolah di SMP SMA Darul Hikam SMA Darul Hikam, Bandung Oke, maka Kang Hakim gimana kabarnya? Alhamdulillah, mantap Alhamdulillah, Kang Hakim sehat-sehat ya Kang Hakim ya Mantap, Alhamdulillah Bagaimana kesibukan sekarang Kang Hakim? Ya, masih ini ya Nuansa belajar di rumah Kemudian persiapan untuk konsultasi orang tua Biasa jadwal konsultasi orang tua kelas 12 dan 10 Oh, berarti masih tetap ada jam konsultasi ya Kang ya? Ya, itu nggak hilang Tetap dilaksanakan Ya, Kak Apri sehat, Apri? Om mulilah, Kang Sehat-sehat, Kang Kalau sekarang mah nanya kesehatannya bukan bahasa-bahasi Beneran, sehat, Kang Bener, Betul, Betul Memang, ya, ini kita juga nggak bisa bertemu dengan langsung ya Kang ya Karena memang keterbatasan kondisi dan keadaan kita hari ini Oke, mungkin kita akan bincang-bincang santai ya Kang ya Seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal Iya, Betul Kita akan berbincang santai dengan Kang Hakim Dengan beberapa tema ya Kemarin kita ngomonginnya apa, Kang? Temanya, Teh? Mendaras tema masalah psikologis di sekolah Oke, Mendaras tema masalah psikologis di sekolah Ini hal yang tentunya sangat diperlukan Atau sangat dibutuhkan Kang Hakim sama guru BK Terutama untuk saya juga sebagai Apgat keilmuan saya Dan ini saya mendengar kata Mendaras pun ketika kemarin memang masih Ini apa ini? Kayak, makanya kayak mendasar ya Iya, iya Oke, sekilas bisa jelaskan terlebih dahulu Mendaras Yang Mendaras itu sebenarnya ini ya Kata serapan itu tuh ya Kemudian kalau kita di Sunda itu biasanya Akrab dengan karta ngaderes Ngaderes itu kalau ngaji gitu ya Baca kitab gitu ya Jadi sebenarnya bisa dipahami sebagai Mempelajari dengan sungguh-sungguh Mendaras itu Mempelajari dengan sungguh-sungguh sederhana ya Mendaras Jadi dengan sungguh-sungguh ya Kang ya Jadi kali ini kita akan mempelajari dengan sungguh-sungguh masalah psikologis ya Kang ya Yang ada di sekolah Jadi Bapak Ibu atau Kang Titi semua sahabat hidup potensia Mendaras itu mempelajari dengan sungguh-sungguh ya Ada beberapa topik yang akan kita bahas pada hari ini Tentang masalah psikologis di sekolah Ya Kang Hakim Apa saja Kang Hakim kira-kira yang akan kita bahas kali ini? Untuk kesempatan kali ini kita sama-sama akan menyimak mengenai stres dan kesulitan belajar Stres dan kesulitan belajar Oke stres dan kesulitan belajar ya Ini topik yang sangat menarik karena memang di keadaan yang seperti sekarang pandemi ini Memang kita sangat dekat dengan stres ya Dan tentunya dengan kesulitan belajar ini Dengan siswa-siswa kita yang berada di rumah Belajar di rumah Ini menjadi kesulitan juga untuk siswa-siswa Atau untuk orang tua juga bahkan ya Sehingga memang Ya stres juga ini hal yang sangat dekat Dengan kesulitan belajar sekarang ya Kang ya Oke Kang Hakim kita langsung saja mungkin ya Kang ya Masuk ke pembahasan yang pertama Mau nggak Kang Hakim? Oke baik Akan tetes semua Apri Terima kasih ini saya satu kehormatan diberi kesempatan oleh Edupotensia Alhamdulillah Mudah-mudahan sedikitnya dapat bermanfaat Dengan segala keterbatasan yang saya punya Jadi ini bukan dalam rangka Dalam banget atau kayak gimana Tapi mudah-mudahan bisa menjadi pemantik bagi kita semua Untuk kembali sama-sama belajar Tapi terlebih dahulu sebelum membahas tentang Stres dan kemudian kesulitan belajar Kalau kita Menyimak tuh Di sekolah tuh Kan ada yang namanya masalah Ada yang namanya gejala masalah ya Nah ini kadang ketuker Yang terjadi di sekitar kita tuh Antara masalah dengan gejala masalah Masalah seperti Misal kalau Gejala Sakit fisik tuh pusing Pusing itu kan bukan penyakit ya Tapi gejala ada penyakit Orang kejedot pusing Mikirin utang pusing Belum makan pusing Apalagi macem-macem Tapi kan obatnya semua bukan obat sakit kepala ya Kalau pusing tuh Nah sama masalah-masalah psikologis tuh Ketika kita Mengkaji menelah lebih jauh Tentu masalahnya tuh bukan Resep-resep yang Sama antara orang yang satu dengan yang lain Pasti akan bermacam-macam gitu Nah dalam kesempatan pertama ini Kita akan sama-sama menyimak Mengenai stres Nah stres tuh apa sih Sebetulnya stres ini Tidak diserap dari istilah kesehatan Tidak diserap dari istilah pendidikan Tapi diserap dari Istilah metalurgi Dunia peleburan lugam Yang artinya tuh Tekanan Jadi ini tuh diserap Bukan punyanya pendidikan Bukan punyanya Psikologi Jadi istilahnya tuh Artinya tuh tekanan Sederhananya tuh Nah tekanan ini Terbagi dua Ada yang positif Ada yang negatif Kalau yang positif Kita biasa Menyebutnya U-stress Kemudian Untuk yang negatif Biasa kita sebut Di-stress Jadi Bisa disebut positif Apabila Kita berhasil Untuk menanganinya dengan baik Mengolahnya dengan baik Disebut di-stress Apabila kita Gagal untuk Mengolahnya dengan baik Jadi tertekannya tuh Berkepanjangan Nah kemudian Seperti apa sih Gejala-gejala Orang yang sedang Mengalami stres Simpelnya sih Biasanya Akan berpengaruh Pada fisik kita ya Stres itu Paling berpengaruh Pada fisik kita Akan sangat merasakan Ketika kita mengalami stres Bisa Sakit kepala Merasakan Tekanan di sekitar alis Atau merasakan Tekanan di sekitar hidung Gak nyaman gitu kan Tekanan di sekitar pipi Gitu kan Atau bibir pecah-pecah Gitu kan Jadi bukan hanya Panas dalam Stres juga bisa bibir pecah-pecah Mulut kering Merasakan Beban di pundak Nyeri di punggung Gitu ya Itu stres Gejala-gejala mengalami stres Tiap orang Dengan tiap pengalaman yang berbeda Dengan Kemampuan yang berbeda Pasti akan berbeda-beda Dari tingkat nyerinya Gitu kan Tingkat lamanya Atau juga Ada yang sampai perut meledit Jadi gak enak makan Susah BAB Susah buang air kecil juga Gitu kan Sampai juga Hilang selera makan Nah Ada yang hilang selera makan Ada yang bertambah juga Nafsu makannya ya Ketika stres Nah kalau Akang termasuk Yang bertambah selera makannya Kalau mengalami stres Ketan ya Kita juga mungkin kita Pernah mengalami Sulit tidur Atau bahkan over Tidur ya Kurang bergairah Untuk beraktifitas Sampai Misalnya menarik diri Dari lingkungan Sampai enggan Untuk bersolidasi Jadi Gejala-gejala Stres itu seperti itu Ini hal-hal yang lazim Dan umum Wajar Normal untuk dilakukan Terjadi pada Setiap orang Kira-kira ada gak nih Orang yang Gak mengalami stres Ada gak Kira-kira Semua orang itu Punya stres Ada Ada yang orang Yang tidak mengalami stres Silahkan cari Taman pemakaman terdekat Jadi Hanya orang-orang Yang sudah meninggal Yang tidak mengalami stres Jadi Setiap orang yang hidup Apapun posisinya Berapapun usianya Apapun Suku bangsanya Besar atau kecil Ganteng atau Kurang ganteng Semua mengalami stres Jangan dikira Orang yang ganteng Tidak mengalami stres Semua pasti mengalami stres Jadi gejala-gejala fisiknya Seperti itu ya Nyeri-nyeri Yang gak nyaman tuh Jadi kadang Bukan karena masuk angin Bukan Tapi Bisa jadi stres Nah lalu Mengapa sih Stres ini bisa terjadi Apa yang Sebetulnya terjadi Sehingga kita bisa Mengalami stres Faktor apa aja Yang menyebabkan Kita mengalami stres Jadi Dibagi dua juga nih Ada yang faktor internal Ada yang eksternal Ada yang dari dalam Ada yang dari luar Kalau yang dari luar Bisa karena Cuaca yang berubah-ubah Dari panas ke dingin Hujan terus Itu bisa Mengalami stres juga Atau Terjadi Bencana Wabah Kayak sekarang Situasi corona ini Belajar Di rumah Itu pasti Setidaknya akan Ada stres Meskipun Tiap orang akan Mengalami tekanan Dengan tingkatan Yang berbeda Ini tergantung Pada kemampuan Pengelolaan Bisa juga Kalau dari segi Lingkungan nih Dia tuh Kebetulan tinggal Di lingkungan Yang dekat pasar Atau dekat terminal Itu ini Berbeda tingkat stresnya Dengan orang yang Tinggalnya dekat Pesawahan Gitu kan Yang masih tenang Di pinggiran kota Gitu kan Atau Sederhananya nih Kalau kita udah malem Kemudian ada orang berisik Bertengkar Di luar Itu juga bisa Membuat kita untuk stres Ternyata Penyebab stres itu Sesederhana itu Tiap orang tuh Akan menghadirkan Satu efek yang Beragam Termasuk kalau kita Mendapat tugas yang Cukup banyak Ya Bagi dulu kalau Mahasiswa Zaman kuliah Atau sekarang siswa Ketika PJJ ini Belajar di rumah Mungkin Penggambaran Penjelasan Dari guru Belum terlalu dipahami Tapi tugasnya Sudah begitu Menumpuk Nah ini kan Pasti jadi stres juga Ini yang faktor Dari luar Nah kalau Faktor dari dalamnya Seperti apa Bisa berawal dari Keinginan-keinginan Yang belum Terpenuhi Atau Ada satu kebutuhan Yang belum terpenuhi Aduh ini tuh Saya Perlu Sepatu Misalnya tapi belum punya Atau Ini tuh Perlu kuota Tapi belum ada Budgetnya cukupnya Misalnya buat Keperluan-keperluan Yang lain Kan ini Juga membuat Nyebutkan stres ya Apalagi mungkin Orang-orang yang menjadi Kepala rumah tangga Ada orang-orang yang harus Dinafkahi Pasti akan berbeda Atau kadang juga Stres itu Terjadi akibat Kita Ini ya Salah ucap Seseorang Aduh Tadi tuh saya salah Ngomong gini Oh saya tuh Salah ngomong gitu Kita juga bisa Menyebabkan stres Kadang sampai Nggak enak tidur Ini tak gimana ya Tadi Nggak apa-apa gitu Bisa seperti itu Tapi bisa juga Pikiran-pikiran Kita terlalu banyak Memikirkan sesuatu Padahal Nggak setiap hal kan Perlu dipikirkan Dalam satu waktu ya Ada kalanya Kita memikirkan Yang prioritas-prioritas dulu Yang terdekat Baru nanti ya Akan datang Atau Hal-hal yang setidaknya Nggak berkaitan dengan kita Secara langsung ya Nggak usah Terlalu dipikirkan Misal Kentingan politik Nah mungkin itu Sekali dua kali kita boleh lah Tapi kalau siapa yang nyimak banget kan Kalau bagi seorang guru Saya rasa nggak terlalu ini ya Nggak terlalu Perlu Seperti orang yang betul-betul berkecimpung disitu Tapi Kalau untuk malek sih Perlu juga Atau juga Kita punya Satu pengalaman buruk Dengan orang tertentu Bisa aja Seperti itu Misalnya dulu Apri pernah Dipukuli Dengan orang yang berkumus Sama orang yang berkumus Nah Ternyata Si kumisnya itu Sangat berkesan Dalam kehidupan Apri Ketika Tiap kali ketemu orang yang berkumus Meskipun itu bukan orangnya Yang dulu Memukuli Apri Akhirnya Stres Tertekan Padahal kumis doang Cuma ngeliat kumis doang Bisa seperti itu Atau Macem-macem ya Ada yang terkait dengan Bentuk badan Gaya bicara Gaya makan Segala macam Ini hal-hal yang seperti ini tuh Bisa menyebutkan Stres Kalau contoh-contoh yang Terkini mungkin di Kehidupan sekolah tuh Baru Ngasih tugas Bisa ya kan Atau ketika di rumah Anak tuh Siswa Dimarehi oleh orang tua Atau melihat Menyaksikan Pertangkaran Antara kedua orang tuanya Atau Misalnya Ayah Ibu Atau kakek neneknya Pergi Berpulang Meninggal dunia Itu juga bisa menimbulkan Situasi stres Tekanan Ada orang yang berhasil Menghadapinya Mengelolongnya Ada yang Tertekannya itu Berkelanjutan Nah kemudian Seperti apa sih Sebetulnya Reaksi kita Ketika menghadapi stres Nah biasa Ada tiga ya Ada yang fight Ada yang menghadapi Stresnya itu Ada yang flight Meninggalkan Ya udahlah Saya gak tau Gampang tau Saya pergi aja Udah Tabur Ada juga yang freeze Gak ngapa-ngapain Atau ada juga yang mengatakan Immobile Gak ngapa-ngapain Sebenarnya kalau Kita analogikan Ini kayak ada orang Mencuri Mencuri beras Misalnya Mencuri beras Kalau kita fight Mungkin pencurian itu Akan gagal ya Gak akan terjadi pencurian Kalau kita gak ngapa-ngapain Kan pencurian tetap berlangsung Jadi keadaan Akan tetap buruk juga Kalau kita gak ngapa-ngapain Kalau kita pergi Kalau kita pergi Ya Udah habis gitu kan Akhirnya Apakah Respon-respon yang selain fight ini Boleh Boleh sih sebetulnya Untuk ambil jeda gitu ya Kalau tadi Analogi Kaitan dengan pencurian Maka kita juga bisa Mungkin bersiap dulu nih Apa nih perkakas yang harus kita gunakan Untuk melawan pencuri itu Gitu kan Strategi apa Apakah perlu nelepon dulu yang lain Atau gaya gimana Nah ini juga kita bisa Ketika menghadapi situasi stres Kita mungkin bisa diam sejenak Mengambil strategi tertentu Apakah bertanya kepada orang yang pernah mengalaminya Mengambil referensi gitu kan Bukan Menghindar ya ini berarti kan Berarti ini Berencana dalam menengah untuk menengahkan sumber stres yang Dia hadapi Misal tugas Tugas Aduh ini ada bagian-bagian Dari 10 tugas Ternyata ada 3 tugas yang tidak dipahami Tapi kita punya teman yang Memahami 3 tugas tersebut Ya akhirnya kita akan bertanya Nah ini kan Kita diam Nggak menghadapi dulu Tapi kita bersrategi untuk Menghadapi Sumber-sumber stres itu Jadi reaksinya itu ada yang Menghadapi secara langsung Ada yang Pergi meninggalkan Dan yang tidak menyelesaikan apa-apa Ada yang diam Kalau diam untuk sementara Nggak jadi masalah Tapi kalau diamnya berkepanjangan Nah ini Yang jadi masalah Maka dia Nggak akan berubah Menjadi dalam kondisi yang lebih baik Oke Nah lalu Bagaimana sih sebetulnya Cara kita untuk menghadapi stres Kalau tadi kan Reaksinya ada 3 Nah caranya ini Bagaimana Agar stres ini tidak berkepanjangan Agar stres yang kita alami Menjadi stres yang positif Bukan stres yang negatif Yaitu Kemampuan kita Mesti Melampaui Tekanan-tekanan Yang kita persepsikan Maka kita perlu belajar Dan bersiap Sebelum masalah itu datang Makanya kan Kalau dulu nih Waktu masih ada UN Ada yang namanya pengayaan Ada yang namanya tryout Nah ini kan berarti Dalam rangka untuk mereduksi Stres-stres yang mungkin Akan dialami Ketika ujian Nah akhirnya Kita akan terbiasa dengan Suasana-suasana Tersebut Yang mungkin akan kita alami Ketika UN Atau ketika ujian skripsi Itu kalau mahasiswa Kan sebelum Sidang itu Biasanya kita suka latihan dulu Ya Itu dalam rangka untuk Meningkatkan kemampuan kita Agar ketika ada stres Ketika ujian itu Kita bisa menghadapi dengan baik Jadi prinsipnya adalah Untuk bisa Mengelola stres dengan baik Kemampuan kita harus Melampaui tekanan yang Kita mungkin Ada di masa yang akan datang Kita bisa memprediksi kan Wah apa nih Menghadapi mertua kah Menghadapi Orang tua siswa kah Menghadapi Rekan kerja yang Suka ngegas gitu Kan ini Perlu persiapan Dan memang Kalau kita melakukan persiapan Bukan berarti nanti Stresnya hilang sama sekali Mungkin tetap ada Tapi kita akan bisa Mengelolongnya dengan baik Dan menjadikan itu Stres yang positif Kan Kalau dalam Menghadapi itu Biasanya ada strategi Jangka panjang Jangka pendek Nah kalau jangka pendeknya Gimana nih Ketika tiba-tiba Kita dihadapi Dalam situasi Yang menyebabkan stres Misalnya Ditodong untuk Tampil Di hadapan umum Nah gimana nih Nah ada beberapa Atau misalnya Kita Pulang dari Kantor Dari sekolah Kemudian mau Pulang ke rumah Nih jangan sampai ketika Kita dalam kondisi stres Gampang meledak Orang rumah yang kena nih Gimana nih Strateginya Yang pertama Seperti Halnya Yang sering dilakukan Dalam berbagai Keadaan itu Mengatur pernafasan Misalkan nafas dalam Ada yang rumusannya itu Nariknya Tiga detik Ngeluarnya Empat detik Atau ada yang Nariknya tiga detik Ngeluarnya Enam detik Namas dalam gitu kan Keluarkan pelahan Gitu kan Ini Amat bagus ya Karena dari segi asupan Oksigen akan Banyak Dalam diri kita Dalam otak gitu kan Akhirnya diri Lebih tenang Bisa berpikir Lebih jenis Ini Jangan pendek ya Kalau misalnya kita Menghadapi situasi Situasi Yang menyebabkan stres Natur pernafasan Salah satunya Kemudian Kalau misalnya Ketika di rumah Waduh Ngelihat yang marah-marah Kurang dari kantor Masih Keinget apa yang Terjadi Kurang enak Bisa juga dengan Mandi Mandi air dingin Ada efek Ada efek relaksasi Kalau mandi Bisa main di air dingin Bisa mandi air hangat Atau mungkin Setelah Sepekan Kita menghadapi Situasi kerja yang Pernah tekanan Bisa juga Kalau yang perempuan Bisa leluran Atau yang laki-laki Bisa dipijit Nah Akhirnya sama kadang Kalau udah Wah Ini udah pekan-pekan Lelah nih Kayaknya Perlu dipijit Nah Itu juga Untuk bagian Untuk relaksasi Pijit Tunanitra Biasanya Ada tuh Yang daerah Bandung kan Banyak ya Pijatunometra Itu strategi jangka pendeknya Jadi Berhubungan dengan Bagaimana kita Mengkondisikan fisik Untuk relaks Untuk strategi jangka pendeknya Tapi untuk jangka panjang Gimana nih Karena Situasi serasi ini Akan Datang lagi Datang lagi Dalam bentuk-bentuk Yang berbeda Dengan sebab-sebab yang berbeda Kompetensi kita Kemampuan kita Tentu harus meningkat Jangka panjangnya Seperti apa Nah ini Ada beberapa Salah satunya Kita memiliki Rutinitas Untuk beribadah Kalau kita Sebagai muslim Berarti kan Entah itu Sholat duhanya Sholat tahajudnya Zikirnya Menjaga buduhnya Sholatnya Baca Qurannya Gitu kan Nah ini tuh Pasti Akan Memberi efek Yang baik Bagi Diri kita Selain itu Adalah ibadah Pasti akan Berefek positif Bagi diri kita Salah satunya Kita harus memiliki Rutinitas ibadah Untuk Bisa menghadapi Stress jangka panjang Apalagi kan kita Berkeyakinan nih Sumber Segala solusi itu Adalah Allah Kalau kita Dekat dengan Allah Pasti Solusinya dapat Pastilah Mau ke siapa lagi Karena Apalagi nih Kalau misalnya kita Mau minyam duit Minyam duit Mau ke orang yang Punya duit Atau yang gak punya duit Yang punya duit Yang punya duit Nah kita Allah yang maha segalanya Kita gak mungkin Minta ke yang gak punya Pasti kita minta Ke yang punya Ke yang maha segalanya Kita minta ke Allah Subhanallah wa ta'ala Untuk berbagai tantangan hidup Masalah hidup Yang kita hadapi Nah kemudian Perlu juga kita Untuk memiliki Jadwal untuk aktivitas Jadwal kita untuk Berolahraga Jadwal kita untuk Bertemu Dengan orang lain Jadwal untuk Mengobrol Berbagi gitu kan Penting juga ini Untuk meredusi Stress Maka di era Belajar di rumah ini Penting bagi siswa Bagi guru Bagi para mahasiswa Kita untuk sharing juga Ada jadwal teratur Gimana kita bisa Video call Sama yang lain Atau kan kita juga Ada ini ya Sering sekali Banyak sekali sekarang Webinar-webinar Itu bisa ikutan Nah ini juga Salah satu cara Untuk meningkatkan Kemampuan kita Dalam menghadapi stress Kemudian selain itu Kita bisa Memiliki satu Membangun satu Kebiasaan Membangun tidur Bangun tidur Lebih awal Nah untuk membangun Kebiasaan ini kan Ada beberapa rumusan Ternyata Ada yang pakai rumus 21 hari Ada yang 30 hari Ada yang 40 hari Ada yang 66 hari Jadi Untuk membentuk Satu kebiasaan baru itu Ada yang merumuskan gitu Minimal 21 hari katanya Untuk membangun Satu kebiasaan baru Salah satunya Bangun pagi Nah yang mana yang paling bagus 21 30 40 Atau 66 Yang bagus adalah yang memulai Kalau udah mulai 21 hari Kayaknya Insya Allah akan lebih mudah Untuk menuju yang 40 hari Untuk yang ke 30 hari Untuk yang ke 66 hari kan Kalau yang gak nyoba sama sekali kan Kan sulit ya Untuk berapapun Kan ibaratkan lari itu Kita Kalau lari Misalnya Akang nih Jarang banget olahraga Kemudian Pengen ikut lomba Lari 5 km Menurut Apri Kira-kira kuat gak? Enggak Enggak ya Pingsan mungkin ya Tapi misalnya nih Lomba tuh 2 bulan lagi Akang sekarang Mulai latihan Sepekan lari dulu 15 menit Pekan depan lari setengah jam Pekan depannya lagi 45 menit Bulan depan udah 1 jam Kira-kira nih Kalau ada lomba lari 5 km Kuat gak? Kuat ya Nah gitu Ini juga sama Ketika kita ingin membangun kebiasaan Bangun tidur aja Sederhananya Strategi untuk bangun tidur lebih awal tuh Ternyata Bukan soal alarm atau segala macem Kita tidurnya lebih awal Kalau misalnya kita tidurnya Biasa jam 12 Oh kita mundurin deh Setengah 12 Bisa Biar kita bisa bangun lebih awal Nah Kalau udah bisa Mundurin lagi Jam 11 Kemudian mundurin lagi Misalnya setengah 11 Nah itu biasanya Lebih enak tuh Karena tidur lebih awal Insya Allah Bangun lebih awal Apalagi Kalau kita bisa bangun lebih awal tuh Kita termasuk Dari Orang umat yang diruangkan oleh Rasulullah Itu kan Allah membalik Di umati Fibu Kuriha Ya Allah rahmatilah Umatku di waktu paginya Wah mantap tuh Kalau kita bisa bangun lebih awal Bebas stres Udah tuh Pagi emas seger ya Kerasanya ke badan tuh ya Udara masih bersih Gitu kan Badan Jadi Wah enak Juga kita penting nih Untuk mengatasi stres ini Untuk memiliki satu Kebiasaan baru Yang menambah Wawasan kita Misalnya Baca buku Mungkin lihat kajian Youtube Yang relevan Untuk peningkatan Kapasitas Wawasan kita Dan juga penting Yang terakhir Seperti tadi lari Kita perlu juga ada Aktivitas fisik Minimal Peregangan-peregangan Waikmah Minimal nyusuh-nyusuh Waikmah Ternyata nyusuh tuh Mencuci baju tuh Termasuk kardio Ternyata Oh olahraga kardio Jadi Kalau yang gampang stres Kemudian biasanya Nge-laundry Nah kita akan mulai nih Jangan nge-laundry Kita nyuci sendiri Ini strategi jangka panjangnya ya Berarti ada peningkatan Kapasitas intelektualnya Ada peningkatan Kapasitas Emosionalnya Spiritualnya Dan juga Ada peningkatan Aktivitas fisik Untuk bisa Menjadi orang Yang mampu mengalami stres Mampu mengalami stres Yang positif Jadi empat tuh Empat Secara fisiknya Secara batinnya Hatinya Secara pikirannya Dan secara spiritual Itu tentang stres Oke Kita beranjak Ke soal kesulitan belajar Ini hal yang Umum lumrah Untuk terjadi Di semua sekolah Di semua jenjang Di mana lagi Mau di mana-mana lah Mau di Jawa Mau di Sumatera Kalimatnya Pasti ada Yang mengalami Yang namanya Kesulitan belajar Nah sebetulnya Apa sih yang disebut Kesulitan belajar itu Yaitu Kegagalan Kegagalan tertentu Dalam mencapai Tujuan-tujuan Belajar Setidaknya Bisa Terbagi dalam tiga Kegagalan dalam Penguasaan materi Kegagalan dalam Tidak Mampunya dia Untuk mencapai Kompetensi Yang sesuai dengan Kapasitasnya Juga bisa Juga bisa jadi Dia tidak Memadai Untuk bisa Naik ke tingkat Berikutnya Misalnya dalam hal Tidak mencapai Sesuai dengan Kapasitasnya Wah ini tuh Anak tuh Sebenernya nih Bisa lompat Lima meter Tapi karena dia Jarang berlatih Kurang motivasi Akhirnya dia Cuma bisa Lompat tiga meter Nah ini kan Tanda tanya Yang dua meter lagi Kemana nih Seperti itu Jadi kesulitan belajar Sederhananya seperti itu Kegagalan dalam Mencapai Tujuan-tujuan belajar Itu tidak Kompetensinya yang kurang Kurang membandai Dalam untuk Naik ke tingkat berikutnya Dan juga Penguasaan materi Yang masih kurang Sederhananya seperti itu Bisa dikatakan Seseorang telah Mengalami yang namanya Kesulitan belajar Nah Sama dengan stres Kesulitan belajar ini Ada faktor Dari dalamnya Dan faktor Dari luarnya Kalau dari faktor Dari dalam Bisa dari IQ-nya Memiliki keterbatasan Tentu orang yang Superior Yang di atas rata-rata Yang serdas Yang di bawah rata-rata Akan memiliki Kecepatan yang berbeda Dalam belajar Nah Makanya Akan perlu Ada strategi-strategi Tambahan nih Apalagi kalau misalnya Guru BK di sekolah Ini akan Membantu Mematakan Mana saja sih Anak yang Sebetulnya dari segi Kapasitas interturalnya Memiliki keterbatasan Atau mungkin dari segi Gaya belajarnya Berbeda Ada anak yang Biasanya kita mengenal Yang auditory Visual Kinesetik Seperti itu Pelibatannya Seperti apa Atau juga Ada anak yang Dengan Konsentrasi Yang terbatas Ada ya 15 menit Sudah keganggu aja Sama temannya Ada yang Awet setengah jam Gitu kan Makanya Ditemukanlah yang namanya Icebreaking Yang bisa dipakai Untuk guru-guru Ketika menghadapi Anak-anak Siswa Atau Mahasiswa sekalipun Yang memiliki Keterbatasan Dalam Belajar Dalam konsentrasi Untuk belajar Makanya perlu nih Ada icebreaking Intermezzo Ketika Pembelajaran Gak akan Full belajar lah Jangan sampai full itu Belajar itu belajar aja Gak ada penyegarannya Gak ada refreshingnya Pasti Akan sulit Untuk dipahami materi itu Ketika gak ada jada-jada Seperti itu Cuman ada juga Dari faktor Afektifnya Kalau tadi Dari faktor kognitifnya IQ-nya Konsentrasinya Dan juga Bisa dari afektifnya Pengelolaan emosinya Kurang baik Belum bagus Ketemu Materi yang sulit Dikit Udah Apa sih Gitu kan Udah menghindar Gak mau nyimak Bahkan ada yang Sampai tidur Gitu ya Ada yang seperti itu Ketika materi-materinya sulit Padahal Apakah Harus gitu kan Apakah harus nih Semua materi itu mudah Gak harus ya Justru dari yang Mudah kita belajar Ada yang sulit kita belajar Kan hidupnya gitu Gak semua hal Harus sesuai dengan keinginan kita Pasti ada aja Ada bagian-bagian Yang tidak sesuai dengan keinginan kita Nah kemudian bisa juga dari Segi Abnormalitas Jadi ada Anak itu memiliki Satu kelainan Entah itu Disgravia Disleksia Atau Diskalkulia Dulu Akang pernah tuh Punya teman SMP Akang tuh kaget Dan Bingung juga Tapi ternyata Sekarang belakangan Bisa ditemukan Jawabannya tuh apa Masalah yang terjadi Pada teman Akang Zaman SMP Punya teman Udah usia SMP kan Biasanya Baca tuh udah lancar ya Nah ini Wah ini Baca aja belum lancar Apa yang terjadi Akan ngengerti pada waktu itu Nah setelah kesini Akhirnya Memahami ada yang namanya Disleksia Gitu kan Kemampuan Tidak Tidakmampuannya Untuk bisa membaca Ada yang film India Sampai di Filmkan itu ya Yang disleksia Atau juga ada yang Disgravia Kemampu Jadi suka Taipo aja Nulisnya teka tuker Saya jadi ayah Sembilan Segala macem Atau Ketidakmampuan untuk Mengenali Angka-angka Itu hal-hal yang Sebetulnya kan di luar Ini ya Di luar Kekuasa dia Untuk Bisa Normal gitu Nah ini Dia sedang diuji Dengan Ketidak normal Yang itu Bahkan mungkin ada Kelayanan-kelayanan lain Yang terjadi pada diri anak Sehingga Dia tidak bisa belajar dengan Sebaik temannya Atau dengan optimal Ini yang ada faktor dari dalam Kemudian Ada juga dari faktor dari luar Misalnya dari segi keluarganya nih Keluarganya dari segi Ekonomi kurang bagus Sehingga misalnya dia Terbagi waktunya Antara belajar Dengan membantu orang tua Akang pernah punya teman Ngajar di satu SMP Di kota Bandung Nah itu tuh Anaknya tuh Hampir tiap hari lah Terlambat datang ke rumah Eh datang ke sekolah Terlambat datang ke sekolah Nah setelah dicek Ternyata Kedua orang tuanya tuh Struk Jadi sebelum Berangkat ke sekolah tuh Dia tuh Ke pasar dulu Cari Ya cari-cari buat Nanti bisa makan di rumah lah gitu Jadi Dia terbagi antara Membantu orang tua Kemudian dengan aktivitas belajar Sehingga kan Ke sekolah tuh Dalam kondisi udah lelah ya Kalau misalnya membantu dulu orang tua Ternyata ada kasus-kasus seperti itu Tentu Ketika ada kejadian seperti ini Akan berbeda dengan orang yang misalnya Bangun tidurnya telat Datang ke sekolah Kan tentu akan berbeda penanganannya Antara anak yang satu dengan yang lain Kemudian Juga bisa berpengaruh ketika Interaksi di keluarganya Kurang hangat Kurang dalam Kurang interaktif Atau biasanya dia menyaksikan Pertengkaran di rumah Itu tentu akan berpengaruh pada Gayanya dalam belajar di sekolah Yang ketika dia datang ke sekolah Bisa jadi yang kepikiran di benak dia Bukan pelajaran Tapi aduh gimana nih Mamah dan topah saya Masih berantem Saya ngerasanya gak enak Gak enak Segala macem lah gitu Mau makan, mau belajar juga Gak nyaman Ini tentu Akan berbeda lagi Nanti penanganannya Ada juga dari segi lingkungan nih Kebetulan lingkungan tempat tinggalnya itu Daerah yang kumuh Banyak kenakalan Misalnya daerah tempat tinggalnya Pereman Tentu ini akan berbeda Tingkat kemampuan belajarnya Dengan orang yang Di lingkungan yang Lebih nyaman Meskipun ini bukan Berarti pasti ya Tapi Dari segi Peluangnya Mayoritas Dominanya Kemungkinan akan terganggu Kehidupan belajar Termasuk ya Gitulah Yang lingkungan Anak jalanan Segala macem Itu pasti akan berbeda Ada juga Dari segi sekolah nih Bisa jadi Sekolahnya Nah dekat pasar Dekat terminal Atau misalnya dari segi Kenyamanan Ketenangan Di dalam Di sekolah Belum terbangun Adanya bullying Segala macem Ini pasti akan berpengaruh Pada Belajarnya Nah ini Tentang faktor Dari dalam Dari luar Nah kemudian Ada juga nih Bisa jadi Kesulitan belajar ini Terjadi Karena faktor guru Nah ini bisa jadi nih Ini buat bahan refleksi aja Buat renungan bagi kita Dan juga bahan Koreksi lah Apabila mungkin ini terjadi Seperti apa sih Sebetulnya Kesulitan belajar itu Disebabkan oleh guru Nah ternyata ada empat Ada empat Ada empat Faktor Yang bisa dinilai Kesulitan belajar siswa ini Karena faktor guru Yang pertama itu Ketika guru Tidak dikenal oleh siswa Kamu Yang belum lulus Pelajaran apa Pelajaran matematika Siapa gurunya Waduh Bapak siapa ya Ini bisa jadi faktor guru Guru tidak dikenal oleh siswa Jadi Begitu Siswa Tidak tahu Siapa yang mengajar gurunya Siapa guru yang mengajar dia Tentu ini Indikator Yang jelas Bahwa tidak terbangun Hubungan Relasi Antara guru dengan murid Ketika situasi Pengajaran Belajar mengajar Dan juga yang kedua Kalau tadi guru tidak dikenal Yang kedua adalah Ketika Mayoritas siswa Tidak berhasil Untuk mencapai KKM KKMnya 75 Tapi 90% siswa Nilainya Di bawah 60 Wah Ini udah Lampu kuning nih Jangan-jangan Memang cara Penyampaian Cara pengajaran Yang dilakukan oleh guru Memang sulit dipahami Sehingga anak Menunjukkan Gejala kesulitan belajar Meskipun ini Oh Saya menyampaikan ini Di lapangan Pada protes juga Pak Jadi Wah Masa sih Pak Memang si mayoritas Tidak tahu Tapi Saya udah pol-polan Emang kelasnya aja kan Kadang guru juga gitu ya Guru juga kadang seperti itu Dan yang ketiga Itu Siswa Mengalami Gejala kecemasan Ada siswa juga yang misalnya Ketika dia belajar Gak nyimak Misalnya Kemudian harga dirinya Dijatuhkan di hadapan teman-temannya Sehingga ketika pertemuan berikutnya Dia merasa Waduh Saya amat takut digitukan lagi Bisa seperti itu Atau Jadi Dia Tiap kali masuk jam Jam tertentu Eh Pergi ke kantin Pergi ke WC Atau sering pergi ke WC Nah ini Jadi satu Pertanda juga Mungkinkah Ada ketidaknyamanan Dari faktor guru Dan yang terakhir Yang keempat Tidak ada satu pun Atau tidak ada siswa yang mampu untuk Melaih nilai yang tinggi Nah ini Jadi lampu merah nih Kalau gak ada satu pun Siswa Yang Tidak mampu untuk mencapai nilai yang tinggi Ini bisa jadi karena faktor guru Siswa mengalami kesulitan belajar Nah lalu Bagaimana sih Cara kita untuk Mengidentifikasi Bahwa siswa ini Mengalami kesulitan belajar Ada beberapa Ada yang tes Ada yang non-tes Kalau yang non-tesnya Seperti apa Kita bisa observasi Misal guru BK Wali kelas Atau WKC kurikulum WKC kesiswaan Atau kepala sekolah Bisa kita mengobservasi Kegiatan belajarnya itu Seperti apa Atau Bisa juga kita Melakukan wawancara Pada anak per anak Atau Satu Kelas gitu ya Sebenarnya Apa sih Yang terjadi ketika Pembelajaran A Dimelakukan Ketika pembelajaran B Dilakukan Apa yang terjadi Saat itu Misalnya Apa yang kalian rasakan Jadi kita gak hanya Mengeksplore peristiwa pengajarannya Tapi Perasaan Siswa itu Perasaan mahasiswa itu Seperti apa Ketika Mengalami Pembelajaran Seperti itu Bisa juga Dari informasi Dari guru mapel Atau dari wali kelas Bisa itu yang Nontesnya Atau juga Dari Orang tua Atau wali Nah ini yang menarik Pernah saya menemukan Satu kasus Dimana Memang Anaknya itu Ada satu Kelainan Dan guru-guru Di sekolah itu Belum tahu Akhirnya ketika Dikomunikasikan Oh iya Wajar dia Mengalami Satu kesulitan Karena Ada satu Kelainan Nah ini Bisa diperluas dari informasi Dari orang tua Atau wali Dan juga bisa kita Wali angket Atau psikotest Ini banyak sekali Macem-macem Untuk bisa mendeteksi Berbagai Kesulitan Belajar Yaitu Mengenai Kesulitan Belajar Mudah-mudahan Bermanfaat Jadi kita telah Sama-sama Menyimak Mengenai Stress Dan juga Kesulitan Belajar Mudah-mudahan Kesempatan berikutnya Kita bisa lanjut Tema lainnya Bangga Apri Dikembalikan ke Apri Oke Waduh Luar biasa Kang Hakim Ini terima kasih banyak Karena memang Untuk saat ini Kang Hakim Banyak Dari Siswa-siswa kita Yang memang Mengalami Kesulitan Belajar Dengan Keterbatasan Mereka Tentunya Sekarang kan Ditutup untuk Melakukan Pembelajaran Secara daring Dan tidak Sedikit ternyata Dari siswa Siswa di luar itu Yang memang Yang pertama Tidak mempunyai HP Itu Ya Yang kedua Terkait Ya tadi Kalau misalnya Disingkung tentang Ya Misalkan secara Ekonomi pun Mereka tidak bisa Untuk membeli Kuota Untuk Memfasilitasin Mereka sendiri Untuk belajar Sehingga Ya Banyak timbul-timbul Ya Jatuhnya mereka Jadi stres Dan bahkan Saya ada Kasus Pak Hakim Kemarin Saya dapat Laporan Dia baru Masuk SMA Dia baru Masuk SMA SMK Di SMK Salah-salah Kota Bandung Dia baru Masuk Dan beberapa Hanya beberapa Bulan saja Dia mengikuti Pembelajaran Secara daring Itu mohon maaf Sampai Ya sekarang itu Dia mengalami Mungkin tekanan yang Sangat tinggi Sehingga untuk Diajak komunikasi pun Dia kurang sekarang Sehingga Lebih condong untuk Berdiam diri Dan sekarang lagi Menjalankan Ya Perapi Intinya seperti itu Jadi memang Ini sangat Rat sekarang Ya Pak Hakim Itu sampai Tidak ikut Sama sekali Dalam Pembelajaran Ya Betul Jadi memang Ya Ini memang Belum Belum Di sedikit Terlalu Dalam sih Terkait dia Kenapa Keseluruhan Bajarnya Apakah memang Bukan keinginan Dia masuk Ke sekolah Itu Atau memang Dia tidak Nyaman Atau dia tidak Bisa mampu Untuk Tadi yang Katakan Hakim Tidak Tidak bisa Untuk mengikuti Pembelajaran Yang Apa ya Yang Tentinya tidak Sesuai dengan Mohon maaf Daya-daya kita Gitu Gitu Jadi memang Ini topik yang Menarik Tentunya Di saat Kala Pandemi Seperti ini Memang Kita sangat Sering menemukan Kasus yang Siswa Atau Mereka Stres karena Mereka mengalami Kesulitan belajar Kalau dulu itu Memang Mungkin Kesulitan belajar Karena kita Tidak bisa Paham gurunya Ya Dengan secara langsung Kalau sekarang Mungkin Stresnya Mereka Akibatkan itu Bukan karena itu Tapi karena memang Aduh gimana nih HP saya Gak bisa Bahkan kemarin Ada Ada kasus juga ya Yang di Garut itu ya Yang sampai mencuri ya Sampai mencuri juga Itu kan Itu Sebuah hal yang Tentunya tadi Jadi berdampak negatif Gitu Kang Hakim Betul Jadi ini Ini materinya Sangat bermanfaat Jadi Nah Menurut Kang Hakim Ini Ini mah Dikala pandemi Seperti ini Apa sih yang tentunya Yang bisa dilakukan Oleh Profesi kita Atau teman-teman guru Di luar sana Untuk Atau misalkan Orang umum di luar sana Agar bisa Mengatasi Ya Kalau misalkan Untuk anak-anaknya ya Orang tua juga kan bisa nih Bagaimana sih mereka bisa Mengatasi Dampak Stres Yang memang Diakibatkan oleh Kesulitan belajar mereka Di kala pandemi Seperti ini Kang Hakim Ya Ada Satu Ajaran nih Dari dosen saya Katanya Motion is emotion Jadi bagaimana kita Untuk merekayasa Kondisi psikologis kita itu Dengan bergerak Bisa jadi kita Misalnya nih Dalam hal pembelajaran Kita biasanya Di ruang tamu Coba deh Hari yang keduanya Jangan di ruang tamu Bisa di teras Misalnya ya Bisa di kamar Bisa sebagainya Jadi bisa juga Ada variasi-variasi Seperti itu Jadi kita bergerak Agar Wah ini ada Persuasana yang baru Kalau kita di tempat yang sama Berulang-ulang Itu kan Ada kejenuhan juga ya Jadi perlu ada variasi Kemudian dalam hal Pembelajaran Ada juga kan Yang divariasikan Dengan penugasan Ada yang video call Ada yang dengan zoom Ada yang bahkan Lekaman video Yang perlu ada variasi Dalam hal Pembelajarannya Dalam hal Penugasannya Kemudian bagi Siswa Sebisa mungkin deh Yang namanya Distractor-distractor Yang mengalihkan itu Kita Hindarkan Misalnya yang biasanya Megang HP HP nih Misalnya Wah ini HP ini ngeganggu Kalau misalnya ketika Kita menghadapi laptop Oke lah Dalam waktu-waktu belajar Kita simpan dulu Jangan 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 tergoda Untuk memainkannya Gitu kan Atau kebetulan Pakainya HP Untuk belajarnya tuh Maka aplikasi-aplikasi Yang lain Kita tutup dulu Itu setidaknya Pasti membantu Dibanding dengan kita Berusaha Tetap terganggu Dengan aplikasi-aplikasi lain Atau aktivitas-aktivitas lain Jadi fokus Kalau misalnya nih Ada orang Yang bermain basket Ada gak yang main basketnya tuh Sambil Bawa HP Ada gak? Gak ada Gak ada ya Kenapa gak bawa HP Yang main basket Karena mereka fokus Untuk bermain basket Dan HP itu Tidak relevan Untuk dibawa Ke dalam permainan Nah Ini hambatan belajar Salah satunya itu Kita sering membawa Hal-hal yang tidak relevan Yang Yang berkaitan dengan Pembelajaran Akhirnya Belajarnya gak fokus Gitu Jadi Bisa mungkin Kita menghindarkan Hal-hal Yang kita kira Akan mengganggu Proses pembelajaran Seperti itu Memang Adanya peran-peran Guru juga Yang kreatif Ya Guru yang kreatif Orang tua yang peduli Mau repot Ini ya Mau repotnya ini nih Karena gak semua orang tua Kadang orang tua tuh Menyerah dalam Satu kondisi Kan saya kerja Bapaknya kerja Wah Bahkan sekarang itu Timbul lagi Ternyata yang mengalami Stres itu bukan hanya Siswanya atau anaknya Orang tua Stres Makanya ini Belajar itu adalah Satu kewajiban Entah itu bagi Anaknya Bagi orang tuanya Bagi guru Semua harus belajar Karena ini Kondisi pandemi Seperti ini adalah Kondisi yang dipaksa Kita tuh semua Belum siap Sebetulnya Dengan pembelajaran Di rumah Pembelajaran online Belum siap sebetulnya Belum punya kesiapan Untuk itu Tapi karena situasi Seperti ini Kita dipaksa Untuk Mau gak mau Kita harus siap Nah maka Tanpa belajar Kita tidak akan Bisa mencapai Satu kualitas Aktivitas Pembelajaran yang baik Betul Saya setuju Berarti emang Belajar ini Satu persatuan Memang harus Harus Mengkaitkan Banyak-banyak orang Yang kakakimnya Dari situs Banyak anak Atau anaknya Orang tuanya Dan gurunya Dan tentunya Lingkungan luar yang Berpengaruh Atau Berkontribusi pun Sangat banyak Yang kakakimnya Betul Luar biasa Benar Seru Ternyata Kakakim Dengan topik-topik Stres dan kesekan Belajar ini Yang memang Ya tadi Yang kata saya Bilang tadi Bahwa ini Releven sekali Dengan Dengan keadaan sekarang Yang sedang terjadi Di pandemi ini Bahkan ya Yang keluar tadi Bukan hanya Stres siswanya saja Bahkan orang tuanya saja Bahkan banyak orang tua Yang bilang Udah mending Mending siswa Mending anak saya Masuk sekolah aja Tinggal memilih ya Tinggal memilih Apakah kita akan Menjadikannya sebagai Stres yang positif Atau Yang negatif Membiarkan Betul Betul itu Betul Betul Karena Ini Saya banyak catatan Ternyata Kakakim Dari apa yang Sudah sampaikan Sama Kakakim Tadi Ternyata Setiap orang itu Punya Caranya masing-masing Untuk Mengatasi Stres yang mereka Alami Mungkin tadi Kalau misalkan kita Kaitannya dengan Kesihutan belajar Atau dengan Hambatan kita Kejenuhan kita Mungkin dalam Belajar Kita bisa Bervariasi Bisa ganti-ganti Tepat untuk belajar Atau mungkin Misalnya melalui Gurunya Ngirim video Atau Animasi-animasi Yang bisa Ya diambil Untuk pembelajaran Di rumah Misalkan oleh Seseorang mereka Dan ketika Sekarang Kesukaan Belajar pun Ternyata Ya banyak Hal Yang memang Pengaruhi mereka Bahkan betul tadi Kata Kang Hakim Kita itu dipaksa Kemarin Kalau nggak salah Kita itu Dipaksa untuk 10 tahun lebih Ini lebih cepat Katanya Dengan Dengan adanya Pandemi ini Sehingga memang Kita berbasis Semuanya Digital Atau online Tapi Sebenarnya Kalau yang Pembelajaran online Kedepan Mudah-mudahan Ketika pandemi ini Berakhir Sebenarnya Bukan saling Menggantikan Antara belajar Offline Tapi Komplementer Saling Saling Ya Semangat Semangat Kang Hakim Sepakat Pisan Dengan Apa yang disampaikan Oleh Kang Hakim Tadi Dan ini tentunya Insya Allah Akan menjadi Sebuah jawaban Dan kebermanfaatan Untuk Teman-teman kita Untuk Profesi kita Di luar sana Yang mereka Merasa kebingungan Bagaimana sih Mengatasi Ya Siswa yang jenuh Dengan belajar Di rumah Terus Kestresan yang Dialami oleh Siswa Ketika belajar Di rumah Nanti Bapak Ibu Dan mudahan Semuanya Bisa mengambil Hikmahnya Dari apa yang disampaikan Kang Hakim tadi Betul Oke Kang Hakim Ada Kalimat yang ingin Sampaikan lagi Sebelum kita Mengatasi sesi kita Hari ini Terakhir nih Ada satu analogi Seperti ini Kalau misalnya Kita membiarkan Perut kita Kosong dalam Waktu yang lama Kan Bisa macem-macem ya Hal yang terjadi Bahkan Seseorang tuh Sampai Mekat Untuk berbuat Kejahatan Ketika perutnya Kosong dalam Waktu yang lama Bisa membunuh Bisa mencuri Bisa Wah macem-macem lah Berbagai kejahatan Bisa dilakukan Hanya karena Perut yang kosong Kebayang Kalau misalnya Yang kosong itu Hati kita Atau pikiran kita Betapa banyaknya Juga kejahatan Yang akan kita lakukan Keburukan yang kita lakukan Kalau kita membiarkan Hati dan pikiran kita Kosong Karena perut yang kosong Saja Bisa membuat kita jahat Apalagi hati dan pikiran Yang kosong Itu aja Masya Allah Terima kasih banyak Ini Aduh Nasihat juga Buat saya pribadi Yang Hakim Apa yang Yang Hakim sampaikan Ya mudah-mudahan Tadi ya Di awal Yang Hakim sampaikan Bahwa Mudah-mudahan Menjadi Bermanfaatkan Untuk Orang lain Oke Hakim terima kasih Kang Hakim Sudah disampaikan tadi Luar biasa Kang Hakim Saya sangat senang Bisa sharing Dan ngobrol santai Dan Kang Hakim Mudah-mudahan Nanti di kesempatan Selanjutnya Kita bisa membahas lagi Topik-topik yang memang Belum kita bahas Ya Kang Hakim Ya pada Amin Mudah-mudahan Ada kesempatan Terima kasih banyak Sekali lagi saya sampaikan Mudah-mudahan Kita bisa Memberikan manfaat Banyak Untuk orang lain Terima kasih Oke Cukup sekian dari kami Bapak Ibu Dan salam Bapak Ibu Terakhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalikumsalam Waalaikum maikum selamat menikmati